Baru-baru ini, media sosial Indonesia dibuat heboh dengan pengumuman yang diunggah oleh akun Instagram resmi dari Burger King Indonesia pada Rabu 4 November 2020 lalu. Restoran makanan cepat saji yang terkenal dengan Burger Wopper Junior-nya ini mengajak para pelanggan untuk membeli produk dari restoran pesaingnya, yaitu McDonald's. Tidak hanya McD, Burger King Indonesia bahkan menyebutkan nama restoran lain yang menjadi kompetitornya, mulai dari Flip Burger, Carl's Jr., KFC, Pizza Hut, J.C.O. sampai Wartek juga tak lupa disebut. Di akun Instagramnya, ada unggahan berbentuk sebuah gambar dengan tulisan yang berjudul, Pesanlah dari McDonald's. Dalam tulisan ini, Burger King Indonesia berpesan untuk membeli produk dari gerai makanan lain untuk membantu para karyawan bertahan di tengah pandemi, seperti dilaporkan Kompas.com. Ternyata, hal serupa juga sudah dilakukan oleh Burger King di Inggris pada Selasa 3 November 2020. Dengan unggahan bernada sama, akun Instagram resmi Burger King Inggris juga mengajak pelanggannya untuk membeli produk dari berbagai restoran lainnya. Unggahan ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah Inggris yang menetapkan lockdown berskala nasional sejak Kamis 5 November 2020 lalu. Dikutip dari Metro, kebijakan ini membuat semua restoran hanya melayani pelanggan melalui layanan pesan antar dan take away. Menurut CNN, industri pelayanan di Inggris adalah salah satu yang paling terdampak dari pandemi sekarang ini. Dan kebijakan lockdown berskala nasional membuat segala sesuatu di industri tersebut kian memburuk. Menanggapi hal ini, pemerhati marketing Yuswa Hadi mengatakan, apa yang dilakukan oleh Burger King sebenarnya merupakan bagian dari konsep pemasaran dari mulut ke mulut. Angle yang diambil pintar, angle-nya kepedulian usaha untuk karyawan dan kepentingan brand dikesampingkan, ujar Yuswa Hadi kepada CNBC Indonesia. Strategi pemasaran yang menarik simpati ini sudah dilakukan sebelumnya di Amerika Serikat sendiri. Menurut Yuswa Hadi, efek yang akan didapat adalah image dari brand perusahaan yang membaik, dan untuk efek penjualannya sendiri tidak akan berpengaruh dalam jangka dekat. Tapi setidaknya, strategi pemasaran dari Burger King ini bisa mencuri perhatian masyarakat sampai viral, meskipun hanya dalam waktu jangka pendek. Jadi, setelah menonton video ini, apakah Anda ingin memesan makanan dari Burger King? Atau mungkin dari McGee? Tuliskan di kolom komentar.